Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya mau bikin kerupuk kaktus atau biasa juga disebut dengan akar kelapa Yang super renyah walaupun tidak menggunakan air kapur sirih Nah untuk bahan-bahannya disini saya menggunakan 1 butir telur ayam Ditambah setengah gelas gula pasir ini setara dengan 8 sendok makan Aduk hingga tercampur rata dan gula pasirnya mencair Setelah itu saya tambahkan 1 saset santan kental atau santan instan 1 per 2 sendok teh kaldu bubuk Tambahkan juga vanili cair secukupnya Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata Tambahkan juga 3 sendok makan margarin atau mentega Aduk-aduk sebentar Lalu masukkan 1 bungkus tepung ketan atau 500 gram Aduk-aduk menggunakan tangan hingga semua bahan benar-benar tercampur rata Setelah itu beri air secara bertahap Hingga adonan bisa dibentuk Untuk airnya ini dikira-kira saja ya mak Ini tidak saya takar berapa banyak saya gunakan Top penambahan air jika dirasa adonan sudah bisa dibentuk Atau dicetak Nah ini saya coba cetak menggunakan cetakan tutup botol yang saya bikin sendiri Bagaimana cara bikin cetakan seperti ini cukup mudah kok Cukup siapkan tutup botol air mineral Lalu lubangi dengan menggunakan pisau cutter Berbentuk bintang seperti ini ya mak Tapi ini kelihatannya lubangnya agak sedikit lebih besar Dibandingkan dengan cetakan aslinya Tapi tidak apa-apa Yang penting bisa digunakan Semprotkan adonan kerupuk kaktus ke dalam minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya Lalu goreng hingga kecoklatan Oh iya kalau adonan baru masuk ke dalam minyak Jangan langsung diaduk ya mak Tunggu sampai permukaannya sedikit kaku atau keras Baru diaduk Agar adonan tidak hancur Tanda kerupuk sudah matanya itu Minyaknya sudah mulai agak tenang seperti ini Ini hasilnya sangat terenyah dan tidak alot sama sekali Emak di rumah wajib coba resep yang satu ini Nah bagaimana cukup mudah bukan bikin kue atau kerupuk yang satu ini Yang tidak punya cetakan pun bisa bikin kerupuk ya Jadi tidak ada alasan mau bikin tapi tidak punya cetakan Demikian video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video update berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih